Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jogja bersama Mimi, Mbak Imka, Assalamualaikum, juga Sindy, di Masalah Emang Ada, Sim, iya kali ini gak ada masalah ya, gak ada, karena kita lagi di Jogja dan terus terang, happy banget, nikmah Tuhan mana lagi yang kau dustakan, makasih, bisa belanja bapak, nginoknya, cuman, Aduh, enak banget ya Mbak Imka, kayaknya berdukur banget ya Allah, nikmah Tuhan mana lagi yang kau dustakan, emang bener-bener ya Mbak ya, gitu gak sih Mbak Maknanya Mbak, subhanallah banget ya, kita ini lagi di Jogja, Aduh, aku bener begitu Mbak Imka, ya kalau bener atau enggaknya sih kan kita tahu ya, kalau yang namanya bener itu kalau selaras bukan, ya boleh-boleh aja dong, itu kan gak melanggar, Nah yang kita pikirin itu apakah kita bisa merasakan itu tadi nikmat Tuhan mana yang kau dustakan di setiap kejadian, nyaman dan tidak nyaman, kan kalau ini nyaman-nyaman banget, ya kan, apakah nanti kita bisa waktu kita diberi musibah, misalnya kita kesini, ke Jogja, terus kita kecelakaan di jalan, Itu apakah ungkapan tadi bisa tercetus dengan kualitas yang sama, nah apakah misalnya kalau kita lagi disini, lagi senang-senang, terus ada kabar dari keluarga kita di Jakarta, ada musibah, nah itu bagaimana, apakah kita tetap mengungkapkan itu? Dengan ekspresi yang sama kayak tadi, dengan rasa yang sama, gitu ya kan, nah ini kan yang sebenarnya menurut aku ya, perlu kita renungkan, menurut aku sih gitu, karena kita kan disuruh oleh Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah 44, 45, 47, Kan kita disuruhnya 24 jam harus menggunakan Al-Quran dalam hidup ini, artinya perintah-perintah Tuhan itu harus mampu kita lakukan, ya seperti tadi kan tadi udah benar tuh bagus banget, Alhamdulillah, ya kan, segala pujiannya bagi Allah, nikmat Tuhan mau mana lagi, nah apakah itu hanya di kenyamanan saja? Atau kan di ketidaknyamanan juga, karena kita disuruh 24 jam merasakan itu, melakukan tugas itu, bersyukur gitu, ya kan 24 jam Iya, 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 gak pernah kepikiran juga ya, Sinia, bahwa ya benar sih, selalu nyebutnya dalam kondisinya Oh ternyata dalam sudut pandang spiritual Itu pun juga dipergunakan Di saat yang Tidak nyaman Allah itu bilang 24 jam Di apapun situasi Wow Makanya kan karena Allah sudah mengira Makanya Allah katakan di Al-Quran Sungguh sedikit umatku yang bersyukur Nah tentu kita harus Masuk ke golongan yang sedikit Jangan yang banyak Kalau yang banyak itu kan Anak SD juga bisa Tidak perlu kemampuan apa-apa Kemampuan hati-hatinya Dia dikasih yang enak Semua senang Tidak ada yang bilang aduh kenapa ya dikasih yang tidak enak Tidak ada Artinya kita tidak perlu belajar Tidak perlu belajar Tidak perlu belajar Jadi tidak gini Tapi kan kita harus bersyukur kan Ya iyalah Semua orang juga bisa Dan kalau dikasih enak Ya Alhamdulillah Pasti Nah ini Bagaimana Harusnya kan kita punya kemampuan Untuk Di setiap saat Setiap waktu Dalam kondisi Diberikan nikmat oleh Allah Ataupun Bencana Kita tetap bisa Bersyukur Agak Apa nyambung Sama episode kita sebelumnya Tentang tidak Kenyamanan Dan ketidak nyamanan Ada sunatullah itu Iya Kan pasti memang Dipastikan Nah makanya Harusnya kita menyadari ini Bahwa Kita Bahwa ada satu Kondisi yang harusnya Dalam ketidak nyamanan Tetap kita bisa lakukan Ketaatan Gitu Nah kalau udah ngerti gitu kan Kita jadi mau Tahu caranya Iya Gimana dong Gimana itu Caranya Dimulainya Dari Amat gitu mbak Ya memang dimulainya Semua tuh kalau spiritual tuh Memang Mengenal diri sejati Nah gitu ya Diri sejati manusia itu Siapa Gitu kan Akan kemana Iya Nanti Dari diri sejati itu Dia akan mengenali Keinginan-keinginan egonya Iya Itu dulu ya Biasanya kalau keinginan ego Emang yang enak-enak Gitu Makanya Gak mau gak sih Gak mau yang Gak enak-enak Ego gak suka Dizolimi Ego gak suka Kecelakaan Ego gak suka Sakit Musibah Ego maunya Sehat terus Enak terus Gitu Kenapa Kecil lancar Iya Karena bagi ego Sulit banget Taat Ketika Tidak sesuai keinginan Iya ya Untuk ego Kita taat Iya benar ya Ketika tidak sesuai dengan ego Gak bisa Gak mungkin lah Iya Gak mungkin lah Itu keluar saat Kita gak belajar Gitu kan Iya Makanya harus belajar ya mbak ya Ya harus Kalau kita pengen Bahagia di dunia ini Dan kita ingin Akhirat Kelak masuk surga Syarat kan cuma satu Taat Seutuhnya Pada 6.236 Gak ada yang dilanggar itu ya Iya Kafah Iya Tuh jadi selama ini Salah banget ya Kita pake Gak salah Gak salah Tetapi Kita akan sulit Untuk bersyukur Merasakan Hal yang sama Ketika Merasakan Ketidak nyamanan Jadi misalnya Jadi harusnya tuh Harusnya tuh Yang kita tuh Gak perlu merenung-renungkan Kenyamanan Karena yang enak-enak gini Gak perlu direnungin Ya bersyukur aja Alhamdulillah Bukan berarti kita gak bersyukur Iya Artinya Harusnya kan hidup ini diuji Hidup ini kan harusnya penuh cobaan Harusnya kan kita kecelakaan tiap hari Kita sakit tiap hari Keluarga kita sakit Harusnya kita di fitnah Dihujat Itu memang harusnya sebegitu Wajarnya Oke Nah Kalau sekarang kita sehat Kita ke Jogja bisa nyampe Lalu kita keluarga di rumah sehat Kita bisa makan Itu kan karena kasih sayang Allah aja Bukan karena Kehebatan kita Iya ya Gak bisa Kita bilang Saya menjaga kesehatan Sungguh-sungguh Saya olahraga Makanya saya sehat Oh bukan Kita hanya bisa Ikhtiar Tetapi hasil itu Memang Tuhan Jadi Makanya kita sulit Bersyukur Ketika ketidaknyamanan datang Kita pikir Ketika saya sudah sehat Kita udah olahraga Kita udah Diet Terus Kita sehat Kita pikir Itu karya kita Padahal itu karya Allah Nah disitu kita sulit bersyukur Yang kita bilang Kita mengaku-ngakulah Karya Allah ini Gara-gara kita Gitu Aku yang memayangkan Aku sehat Jadi pada saat sehat Baru kita bilang Nikmat Tuhan Mau mana lagi Tapi sebenarnya Konotasinya Konteksnya disininya Pasti dia Karena buat Sesuai Melakukan hal-hal Yang ini Nah ketika Dia Sakit Nah disitulah Asal-masal Kedalauan Karena dia merasa Dia sudah melakukan Sungguh-sungguh itiar Lalu kok Gak sesuai Gitu Nah disitu dia mulai Tengah kelihatan bahwa Sebenarnya kemarin Waktu dibilang Alhamdulillah tuh Cuma di mulut aja Lip service Tapi di hatinya Ini karena saya Sudah melakukan Ini Jadi dia lupa Bahwa itu pun Ketetapan Tuhan Iya banget ya Iya Iya Bahaya banget Jadinya Jadi mengaku-ngaku Karya Tuhan itu ya Mbak Inka Yasin Jadi Tuhan itu Kalau kita menyadari Manusia sejati Itu adalah Ruh Atau jiwa Yang diperjalankan Di lima alam Tentu yang sampai Ke surga Yang Menikmati Surga atau neraka Itu kan ruh Ruh Bukan raga Berarti kan Tuhan itu Ketetapannya Untuk Sesuai kebutuhan Kebutuhan jiwa Bukan kebutuhan Raga Nah jiwa itu Inginnya Cuma rasa Rasa bahagia Gitu kan Rasa taat Rasa tentram Rasa damai Indah Itu rasa Nah Waktu Kenyamanan Datang Bagi raga Dia senang Makanya Alhamdulillah Nima Tuhan Mana lagi Namun bagi jiwa Tidak Sebenarnya Kalau kita Menyeleng Bagi jiwa itu Begitu dikasih Kenikmatan Dia langsung Waspada Dia langsung Saya harus Lebih taat Lagi pada Allah Gitu ya Karena sadar betul Dari Allah Karena sadar betul Itu kenikmatan Yang harus dibayar Dengan ketahatan Sebagai tanda bersyukur Adalah Berperilaku Semakin selara Semakin selara Semakin taat Sesuai dengan Apa yang Diberikan Artinya Kita yang namanya Bersyukur itu Mimi Sindi adalah Menyenangkan Sang pemberi nikmat Itu ya Jadi harusnya ketika Tuhan memberikan Kenyamanan Aku harus lebih taat Aku harus bersyukur Menyenangkan Tuhan Satu-satunya Yang Tuhan senang Adalah Berperilaku Selara Kita memang harus Berterima kasih Iya Pastinya Bersyukur itu kan Bersyukur itu kan Berterima kasih Sang pemberi nikmat Kayak kita aja kan Kita baik Sama orang kan Jadi kepengen Menyenangkan Jadi anak Allah ya Kayak kita aja lah Makan ke restoran Kan enak Kenyang Kan kita harus bayar Ya Nah sama Alat bayar kita Pada Tuhan Adalah bersyukur Yaitu Menyenangkan Sang pemberi nikmat Berperilaku Jadi bukan Alhamdulillah Alhamdulillah Bukan ya Bukan Jangan mentok disitu Iya Juga bisa Ya benar Menyenangkan Tambahin Itu juga bisa Alhamdulillah Bersyukur atas Ketidaknyamanan itu Hanya orang beriman Yang bisa Bersyukur atas Ketidaknyamanan Nah itu dia tuh Yang kita harus Belajar Jadi kalau Mensyukuri kenyamanan Biasa aja Ya benar sih Harusnya yang Kita syukuri adalah Ketidaknyamanan Nah hal ini Menyukuri ketidaknyamanan Tentu Gak mungkin bisa kita lakukan Kalau kita gak mengenal Siapa diri kita Itu dia Nah bagi ruh Bagi jiwa Ketidaknyamanan Itu kebutuhan dia Justru kebutuhan Iya Balik ya sama raga Iya Jadi justru Kalau bagi ruh Jiwa itu Dikasih sakit Pengguburan dosanya Dia akan Nikmat Tuhanmu Mana lagi Yang kau dustakan Itu kualitasnya Yang rakyat Yang umum Jiwa Gitu Jadi bagi jiwa Kesulitan-kesulitan hidup Gelombang masalah Cobaan-cobaan hidup Bagi dia itu Kebutuhan dia Karena di saat sakit Dia merasakan Pengguburan dosa Pada saat dia Dijolimi orang Dia bisa merasakan Ada transferan pahala Kan kebutuhan-kebutuhan dia Makanya dia bilang Nikmat Tuhanmu Mana lagi Yang kau dustakan Itu baru Itu baru Itu baru Iya Iya Aku jadi Duh Aku jadi malu ya Tadi diawam Senang-senang Begitu Ini Eceh banget Jadi nanti Kalau kita paham ini Gak ada celah Untuk tidak bersyukur Apapun Kita akan Tersungkur Bersyukur Dan lebih bersyukur lagi Ada yang berbeda Di sini Ketika diberikan Cobaan Dia waspada Bukan bersyukur Cobaan Maksudnya Cobaan kan Dalam Al-Quran Kan dikatakan Harta Anak Pasangan Pangkat Gelar Jabatan Itu semua Cobaan Maka ketika itu Diberikan pada kita Kalau kemarin Kita gak paham Kita bersyukur Tapi kalau kita paham Kita waspada Karena itu ujian Sebenar-benar Ya akan pernah keluar Dikasih cobaan Masa Alhamdulillah Amanah Amanah Jabatan baru Sudah Sudah Syukur Aku Cuma ketua Osis Misalkan Ada tanggung jawab Besar Banget Ya Alhamdulillah Itu ketika Kita bisa Menjalankan Amanah Dengan Baik Itu dia Alhamdulillah Ujung pula Itu Nanti Kalau kita benar-benar Amanah Menjalankan Tugas yang diberikan Kita cek-cek dulu Gak ada yang dilanggar Gak ada yang dilanggar Baru tuh Di ujungnya Kalau kata alim ulama Menilai kita itu Ketika semua Sudah selesai Kita lakukan Baru disitu kita lihat Kita ini termasuk Siapa Biasanya sih Kalau kita udah mau mati Baru kita tahu Sebenarnya kita ini Makhluk yang bersyukur Atau enggak Yang tak apa enggak Sama iya Jadi kalau sekarang Kita gak bisa menilai diri kita Yang tak apa enggak Sekarang tuh Kita sudah Waktunya Sekarang itu kita Memburu kemampuan Kemampuan kalbu Untuk bisa Menjalankan Ketaatan-ketatan Karena ketaatan Sama Allah ini kan banyak ya Aturan mainnya Bagaimana aku sama Allah Aku dengan Rasulullah Alhamdulillah Dengan Allah Dengan teman Dengan binatang Dengan diri sendiri Dengan sesama muslim Dengan non muslim Itu yang harusnya kita Kejar Kita buru Kita Kempekin terus Jadi ini ya Tadi dengan penjelasan Pak Inga tuh 360 derajat Banget Bedanya 180 180 Eh 180 Terima Kita anak PK Iya bener Selama ini Betul Enak PK Betul Betul Suman dikasih permen Gitu ya Begitu Nangis 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 Ya Permennya diambil Nangis Permen Dih Gitu ya Gak mau Aku begitu Gak mau Makanya harus Belajar Mengenal Mengenal diri Mengenal diri Mengenal diri Mengenal diri Perjalanan Di makna Alam Episode kita Memang Diikuti Ya Karena kita kan Inginnya kan Mengembalikan Al-Quran Sebagai pedoman hidup Jadi Kita berharap Banget 6236 Ayat Al-Quran Itu banyak Membantu Proses kita Dalam kehidupan ini Jadi Itu akan Saling menguatkan Saling Apa nama Berinter Bukan saling menguatkan Saling membenarkan Saling berkaitan Ya Antara episode Demi episode Deminya Ya Betul Karena itu disitu Akan tersebar Kebenaran-kebenaran Janji-janji Allah Ya Ya Berarti Aduh Berbosa juga ya Kalau dikit-dikit Apa-apa Nikmat Tuhan Mana lagi Enggak dosa kan Enggak dosa Enggak dosa dong Benar Kita harus bersyukur Cuma sulitnya Ketika ketidaknyamanan Mengampiri Kita gak bisa Kayak gitu Itu Padahal ya Coba Kalau kita rendung-rendungin Ketidaknyamanan itu Sebenarnya kita gak perlu Inginkan Artinya ketidaknyamanan itu Kita gak pakai Benara-benara Gak pakai keringetan Kalau memang hak kita Kenyamanan Datang Kenyamanan Ya kan Dia pasti datang Kalau memang Itu memang Kebunan Rezuki kita Jadi Harusnya kita Upayakan Ya Ketidak Saat gak nyaman Ketidaknyamanan itu Hadir Bisa tetap Aku bisa tetap Dan nikmat Tuhan Mau mana lagi Engkau dusta Namanya Itu untuk Aku yang Jiwa Rupanya Rupanya Al-Quran Itu janji-janji Allah Bagi jiwa manusia Agar dia bisa Selamat Hidup di dunia Bisa Jiwa ini Merasakan Bahagia Lalu ketika dia Di akhirat Nanti Dia bisa menempati Surga Terminal Terakhir kita Pulang kampung Karena kita Sesungguhnya Penghuni Surga Bukan di sini Bukan di dunia Di sini kan kita Cuma sementara Jadi kalau kita Betah di sini Agak bingung juga Sementara Dan ya itu Nyaman gak nyaman Nyaman gak nyaman 24 jam Iya Betul Kadang-kadang Kita suka ngerasa Ngasini Bangun tidur Lagi happy-happy Tiba-tiba Karena anak Susah bangun Sudah nyaman Itu udah Paling gampang Hari-hari Sebentar lagi Minggu depan Itu kita tes Kita tes Abis ini Minggu depan Kita masuk sekolah Ya kan Bangunin anak Masih gak tuh Kita bisa merasa Nikmatian Mana lagi Ketika anak Lagi susah dibangunin Tapi kan Ketika kita Tapi kan Kalau kita berpikir Nanti pulang Itu kan masih Insya Allah Itu lagi Yang kita harus Dibatikan Emang yakin Sampai sana lagi Itu ya Meyakin Masih besok Bangunin anak Yang harus kita Rasain ya Abis ini kita Gimana terhadap Kita Terhadap Teman Terhadap Ketetapan Tuhan nih Satu jam lagi Gimana Kan itu Minggu depan Itu masih Insya Allah Berlanggar Jakarta Masih Insya Allah Tapi Mati itu Pasti Tentu kita harus Mempersiapkan Yang pasti Pasti Nah Gitu deh Memang ya Untuk Memang Kalau menurut aku Sya Mimic ini Spiritual tuh Gak bisa Cuma denger-dengar aja deh Dengar-dengar cerama di TV Terus kalau ada waktu Gak bisa deh Iya ya Tapi harus Bener-bener kita belajar Kayak sekolah Di kedokteran Di itu kan Hukum ya Ini juga Memang harus Fokus Konsisten Dan Hasratnya juga Harus sama Kita kan Gak bisa Gini Kita tuh gak Fair menurut aku ya Terhadap jiwa ya Kita sama akal Kita fokus Konsisten Kita mencerdaskan dia Karena memang Kita sadar Kita butuh Hidup nyaman di dunia Kita butuh uang Jadi kita Mudah bekerja Tapi kan Sebenernya Ada yang lebih penting juga Bukan gak penting gitu ya Si Mencerdaskan akal Penting Tapi ada yang lebih penting lagi Yaitu mencerdaskan Kalbu Kenapa Karena dia yang menentukan Surga atau neraka kita Kelak Jadi harusnya Kita memperlakukan Kalbu ini Bukan sama Lebih Kuat Daripada Akal Dia yang menentukan Aku ke surga atau neraka Si kalbu ini Jadi memang Bagi kita Di spiritual Mencerdaskan Kalbu Jauh Lebih penting Daripada mencerdaskan akal Kayak ini aja tadi kan Kalbu yang cerdas Tiba-tiba Mengingatnya Eh belum tentu Kita panggungin Tidak besok Ah iya Enggak 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 Dalam kondisi Masuk surga Tidak 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 Itu bukan Senang Senang Mersyukur Kalau nyaman Tidak 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 Kita meningkat. Karena kita bersyukur pada Allah. Harusnya kita itu diberi ketidaknyamanan. Karena hidup itu cobaan. Tapi Allah memberikan kenyamanan. Sesuai keinginan ego kita. Maka kita bersyukurnya. Dengan ketaatan yang semakin meningkat. Senangnya mendapat lawasan. Iya. Seceriatan itu. Bila menikmati Tuhan. Kepedean jadinya. Betul. Ya. Somet. Udah deh ya. Gimana menurut kalian? Berbagi wawasan mengenai nikmat Tuhanmu. Mana lagi yang engkau dustakan? Dari Mea ini. Coba dong kalian komen. Di Youtube channelnya Mea. Youtube channel Mea itu ada yang. Short dan juga regular. Kalian juga bisa komen di IG-nya. Mea. Facebook. Facebook. Di Spotify. Di TikTok. Kita jangan lupa. Kita punya. Ada yang kekini ya. Baru. Apa itu? Kita juga ada di Tret. Mea Tret. Ditunggu pokoknya komen kalian. Ide-ide. Saran. Apapun deh. Kalian numpang corcow juga boleh ya. Di Tret kita aja tuh ya. Mau ada apa gitu. Pertanyaan atau sharing rasa gitu. Ya masih merasa banyak masalah. Nah kita tunggu. Karena kita juga masih bermasalah. Tapi kita mau. Masalah. Menjadi. Tidak. Tidak ada apa-apa. Kalau mau mengikuti. Ya. Baiklah. Mea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah nonton episodenya masalah emang ada. Jangan lupa ya soulmate untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.